Intro Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Keroike Lumowa melakukan pengecekan ke sejumlah ruas jalan di kawasan Gelora Bung Karno yang ada penutupan arus lalu lintas. Penutupan tersebut dilakukan demi mendukung kelancaran acara pembukaan Asian Games 2018. Selain menutup arus, Roike juga mengatakan bahwa mulai hari ini truk sumbu 3 ataupun truk besar Tronton tidak boleh melintas di jalan tol dalam kota dan hanya diperbolehkan melintas mulai jalan tol lingkar luar Jakarta. Roike juga menerangkan untuk penutupan ini akan dilakukan setiap hari selama perhelatan Asian Games 2018. Kami hari ini tentunya akan melaksanakan pengamanan pelancaran lalu lintas pembukaan Asian Games 2018, opening ceremony Asian Games 2018 tahun 2019. Hari ini tempatnya, tempatnya jam 19.00 sebenarnya. Tep, ya dimulai pembukaan itu di GBK. Namun untuk kesiapan kita dari pagi tadi, sudah apel kesiapan dari setengah enam tadi, ya di sini, di Jalan Kepodak Petra Jaya, ya diri oleh 1.800 sekian personel. Kemudian, ada dua bagian besar yang harus kami laksanakan, ini event internasional. Ada dua bagian besar. Pertama, kami akan mengamankan GBK itu sendiri, sirkulasi kelancaran lalu lintas di GBK itu sendiri. Mulai itu di Jalan Gerbang Kemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Pintu Satu, Jalan Sudirman, Jalan Katu Sebroto. Kemudian, yang kedua adalah kami juga tentu akan menjaga kelancaran lalu lintas di seantai di Jakarta dan sekitarnya. Kebijakan penutupan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.